jangan lupa ya subscribe kemudian like dan share juga videonya jika kamu suka selamat menikmati cerita legendaris perempuan lombok denda Cilinaya episode ke-21 pada episode sebelumnya peti mati yang sudah terisi jenazah Cilinaya dihanyutkan ke tengah laut sementara mereka melihat dari pinggir laut sambil memegang tali peti yang terbuat dari rotan yang disambung Jin bersama anaknya langsung pamit dan mereka pun balik ke negeri Jin Raden Panji bersama teman-temannya terus-menerus memegangi tali peti mati Cilinaya sekitar 100 hari di pinggir laut terus memegangi tali secara bergantian sampai suatu ketika talinya terputus dan peti mati Cilinaya akhirnya hanyut ke tengah laut sampai tak terlihat karena jauhnya kejadian tersebut membuat Raden Panji dan teman-temannya menangis mereka sedih karena harapan untuk Cilinaya hidup kembali sudah sirna Raden Wirun menggendong anak Raden Panji untuk menenangkan dengan melantunkan tembang sehingga dia tidak menangis lagi sesubah lelelel mau paku dari peleceh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya anak tersebut terdiam setelah didendangkan lelakak atau pantun Jelang beberapa waktu Anak itu kembali menangis karena lapar Lagi-lagi Mirun harus melantunkan tembang Terima kasih telah menonton 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 Raden Panji langsung memanggil Mirun Ketika sudah menyelesaikan pantunnya Kemarilah Mirun Duduk di dekat saya Ungkap Raden Panji Secepatnya Mirun menghampiri Raden Panji Sembari menggendom Raden Luna Dan langsung duduk di sebelahnya Bagaimana kalau kita menonton Pondok di pesisir pantai? Biar ada tempat ini? Terima kasih telah menonton Makanannya Selama ini dia selama menonton Selama ini dia selalu sengsara sejak lahir Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Terima kasih telah menonton